Seragam led kol jadi baju tahanan, aksi TNI Gadungan, tipu ASN. Nasib Rahman Nudin, 36 tahun, tertunduk lesu saat digiring aparat kepolisian di Mapalres, Metro Depok, selasa 19 September 2023. Aksi nekatnya menjadi TNI Gadungan untuk menipu korban hingga puluhan juta, mabar Rahman harus mendekam di penjara. Tak lagi memakai baju dinaos TNI, Rahman kini tak gagal lagi. Dirinya tertunduk lesu mengenaikan kaos tahanan berwarna nafi dengan garis kuning di kerah dan lengan. Dengan kedua tangan terbargol, Rahmat tampak lemah saat ditanya awak media. Perihal motif yang dilakukan saat mencari TNI Gadungan. Menurut keterangan kasat reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto, pelaku TNI Gadungan tersebut melakukan aksinya untuk menipu korban. Sebelumnya, Rahman diserahkan pihak Kodim 05-08 Depok ke Polres Metro Depok. Karena kedapatan memakai atribut TNI secara ilegal pada Jumat 15 September 2023 lalu. Dari hasil penyelidikan, pihak Kompolisian Rahman terbukti melakukan aksi perhimpuan terhadap dua korban dengan kerugian mencapai 38 juta. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal 378 tentang perhimpuan. Meski demikian, pihak Kompolisian masih berkoordinasi dengan kejaksaan jika ada pasal lain yang dilanggar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!